Hingga monster berkarat dengan mesin V8 berjuluk The Bigfoot. Terut semarakan pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2016. Dua kendaraan unik ini didatangkan langsung dari Movie Cars Museum Amerika Serikat. Bagi para pecinta film, tentunya sudah tak asing lagi. Yap, Plymouth Rock dan The Bigfoot pernah tampil dalam film Mad Max Fury Road. Bannya yang berukuran besar membuat mobil ini sanggup melintasi segala medan, pada nanggurun dan bahkan jalan terbatu. Keunikan inilah yang sukses pikat pengunjung, baik dewasa maupun anak-anak. Karena tidak mirip sama mobil lain, unik dan mirip di film-film. Tak hanya ragam inovasi otomotif, acara tahunan ini juga hadirkan wahana edukasi anak. Road Safety for Children ini misalnya. Salah satu sudut ruangan disulat menjadi Jakarta Mini. Di sinilah anak usia 6 sampai 12 tahun bisa belajar seputar tertib berlalu lintas. Mulai dari mengenal rambu lalu lintas, hingga segala peraturan dalam berkendara. Eits, tak semua anak bisa langsung mencoba. Layaknya orang dewasa, mereka juga harus memiliki SIM atau surat izin mengebudi. Ini ya, bagus terutama buat anak-anak bisa melatih dirinya, percaya diri untuk mengendarai mobil. Terus mengetahui rambu-rambu di jalan seperti apa. Saat berkendara, anak akan didampingi oleh petugas yang sudah dilatih khusus oleh polisi lalu lintas. Sesi simulasi berlangsung selama 20 menit. 10 menit pertama untuk pengenalan. Setelah itu, saatnya berkendara dengan mobil listrik. Seru aja, jadi kayak bisa ngajarin kita nanti gede. Asik, jadi kita bisa kayak orang dewasa. Biasanya kan orang dewasa yang nyetir sekarang kita. Menariknya lagi, wahan edukasi ini tidak dipungut biaya tambahan alias gratis. Yap, terkunjung ke sini bisa jadi pilihan menarik untuk menghabiskan akhir pekan. Digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta, acara ini akan digelar hingga 17 April mendatang. Tiket masuknya Rp40.000 di hari biasa dan Rp60.000 di akhir pekan. Dede Rohali, Galuh Rahmat, melaporkan untuk NET.